Halo sahabat Lutfi, TNL semua dari Sabtang sampai Merauke dari yang muda sampai yang tua Kembali lagi dengan saya, oke di kesempatan ini saya akan mereview Merpati F1 Lain Jan Argen Dule dan Lain Juara Barcelona Jadi yang mau saya review ini adalah Merpati F1 berwarna blorok Karena induk petinanya itu warna putih Jan Argen Michael Quick Terus dari induk jantannya dia jarak Jan Argen juga Terus prestasi dari bapaknya dia juara 2 kali Juara 1 Lomba Barcelona teman-teman Dia XLT, extra long distance teman-teman Namun seperti biasa sebelum saya mereview dan mengambil Merpati F1 Buat teman-teman semua yang belum channel saya jangan lupa di subscribe channel saya Siapa tau channel ini bisa membantu perkembangan teman-teman semua Juga jangan lupa nanti dibantu share Biar channel ini semakin maju, semakin berkembang dan banyak subscribernya Oke gak usah lama-lama kita langsung saja ambil Merpati F1 Let's go Oke teman-teman ini Merpati-nya sudah saya ambil Ini yang tadi saya katakan Dia berwarna blorok ya atau brisil nih seperti ini warnanya Untuk prediksi ini positif jenis kelamin petina teman-teman Nah sebelum saya mereview Ini mumpung saya pegang ya Saya mau kasih suplemen dulu biar dia nanti sehat ya Saya juga ini jadwal ngasih suplemen Merpati Biar tetap sehat teman-teman Nah ini maksudnya rawatan harian karena tidak lomba teman-teman Kita kasih Vita Fit Ini jamunya teman-teman ya untuk rawatan harian Merpati ya Semua Merpati Merpati kolong Merpati Merpati yes, merpati pala, merpati tompang Merpati pos Pokoknya semua Merpati bisa pakai Vita Fit Teman-teman yang main kolong juga udah buktiin ya Untuk ngerem ya untuk rawatan harian Bungnya lebih bagus Nah ini karena saya megang Merpati pos Untuk rawatan harian saya kasih Vita Fit Nah untuk dosisnya untuk Merpati yang usia segini Ini usianya kurang lebih 35 hari Kasih satu butir saja Nanti dia apa namanya Nggak cacingan, dia nggak kurus, dia nggak pilat, nggak senot Nanti dia makannya lehab Jadi dominan sehat lebih tinggi Nah nanti burunya menjadi kuat dan sehat Vita Fit ini teman-teman bisa beli ke saya langsung Melalui IG atau Facebook saya Nanti teman-teman juga bisa beli ke Tokopedia atau ke Shopee Nama tokonya Lutfi CNR ya Ini untuk rawatan harian yang warna kuning ya Atau yang Vita Fit Nah untuk lomba tadi teman-teman pakai yang Vita Laga Ini yang untuk lomba Vita Laga Ini juga untuk semua Merpati ya Seperti kolong, Merpati hias, Merpati tomrang, Merpati balap, Merpati pos Pokoknya semua Merpati bisa pakai Vita Laga ini yang buat lomba Ini untuk kolong, untuk tomrang juga bagus Untuk giringan teman-teman yang pakai Udah pada buktiin teman-teman Nanti kalau teman-teman mau buktikan Jangan lupa beli Vita Fit dan Vita Laga Kalau nggak beli nggak bakal tahu hasiatnya Dan nggak bakal tahu perupanya salah pakai Vita Laga dan Vita Fit Oke lanjut lagi ke Merpati F1 ini teman-teman ya Kita coba review dari sapit udangnya dulu teman-teman Untuk sapit udangnya ini sedikit rapat ya Terus dari segi kerasan bagus Jika terlalu keras juga tidak terlalu lentur teman-teman Terus untuk masalah pegangan Pegangan Merpati ini belum bisa dirasakan Karena belum terbang teman-teman ya Nah kita bisa merasakan hanya menurut kategori Merpati B Atau Merpati yang masih kecil Untuk kategori Merpati B Ini masuk pegangan yang lumayan bagus nih teman-teman Untuk bodinya ini bakal jadi bodi yang agak panjang Tuh ya bisa dilihat ya Bodinya agak panjang Ini juga bakal jadi bodi yang gede nih teman-teman Sudah kelihatan dari usia segini teman-teman Terus untuk karakternya Dia memiliki karakter yang agak gesit nih teman-teman Karakternya ini agak gesit Nanti kalau punya anak Anaknya ini bakal jadi burung yang agak cepat nih teman-teman ya Ini kalau dilombain juga udah bisa F1 Tapi kalau mau hasilnya lebih bagus lagi Dikawinkan dengan Merpati juara Atau Merpati impor yang juara Nanti F2 nya baru buat lomba Kebanyakan orang pakai F1 itu cuma buat stock breeder teman-teman Kebanyakan loh ya Tapi kalau mau buat lomba ya enggak apa-apa Terus untuk penduk kepalanya Jadi penduk kepalanya seperti ini teman-teman Ini ya kepalanya agak sedikit datar di atas matanya Untuk ukuran kepalanya ini setengah jadi enggak terlalu gede juga tidak terlalu kecil Untuk matanya Untuk matanya ini bakal jadi mata yang apa nih Saya lihat ini bakal jadi mata yang mata putih nih teman-teman Terus lainnya itu dia juga ada sedikit gerhananya Ciri khas Jan Arten ya Di pinggiran pupil ada gerhananya teman-teman Ciri khas Jan Arten seperti itu teman-teman Apalagi Jan Arten Dule Biasanya dia gerhana Apa namanya gerhana matanya Yang di pinggiran pupilnya dia lebih jelas teman-teman Ini ya teman-teman bisa lihat ya Terus untuk paruhnya segini teman-teman ya Ini bisa dikatakan paruh yang sedengah jadi enggak terlalu panjang Juga tidak terlalu kecil Ya Teman-teman bisa lihat ya Terus yang terakhir untuk larnya Untuk larnya seperti apa Apa yang bagus atau enggak burung anakan impor langsung itu seperti apa Ini saya buka dulu yang bagian kiri ya Nah backgroundnya putih nih jadi enggak kelihatan Nah disini nih Nih seperti ini sayapnya teman-teman Tuh ya Kelihatan ya Sayapnya dia panjang-panjang Juga keras-keras Tuh ya Juga kerapatannya bagus Tuh ya lurus ke atas ya sayapnya Bagus nih larnya nih Walaupun berjenis pelamin petina Larnya bagus teman-teman Ini yang bagian kiri Mulus ya Enggak ada kutunya Enggak ada yang rusak Walaupun warna teman-teman ya Nah ini yang bagian kanan Ini yang bagian kanan seperti ini Sama ya polanya Tuh teman-teman bisa lihat ya Bagus nih larnya nih Mantap ya Bersih ya Enggak ada kutunya Polanya juga bagus Liginya juga keras teman-teman Kanan-kiri sama Enggak ada yang beda Terus ini pakai cincin 2022 POM LLB teman-teman Jadi kurang lebih Kalau mau dibuat indukan Nanti ada 7 bulan lagi Sudah bisa dijadikan indukan Tapi kalau mau lebih bagus lagi Nanti diambil usia 1 tahun lebih Nanti anaknya bakal bagus Tapi kalau gak sabar Nanti 7 bulan lagi Sudah bisa dijadikan indukan Berarti burung usia kurang lebih 1 tahun Kalau mau dilebihin Tentang lebih ya Lebih bagus lagi Nanti anak-anaknya buat Lomba Biasanya orang breathing Itu kebanyakan Indukan-indukannya Usianya 2 tahun Atau 2 tahun Ke atas Atau 2 tahun ke bawah Tidak sampai 1 tahun ke bawah Itu biasanya Anaknya performnya Kurang teman-teman Untuk lomba Oke teman-teman Sudah selesai ya Saya review semua Matanya Terus parunya Terus kepalanya Terus pegangannya Terus karakternya Terus sapit utangnya Terus Bodinya juga Sudah saya Review semua Berarti videonya Sudah selesai Sementara sekian dulu Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Jangan lupa di share video ini Jangan lupa juga Di subscribe Nanti biar teman-teman Dapat notifikasi Video terbaru Dari Lutfi TNL Salam satu Lutfi Dari saya Lutfi TNL Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya